Injil hari ini menyebutkan secara terus terang kesatuan antara Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah pusat kesatuan itu. Kita mengenal Bapak melalui Tuhan Yesus yang telah menyampaikan kepada kita apa yang didengarnya dari Bapak. Roh hanya akan memimpin kita pada kebenaran yang didengarnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan apa yang menjadi milik Bapak, dan Roh Kudus menyampaikan kepada kita apa yang menjadi milik Tuhan Yesus. Dengan demikian, betapa tak terpisahkan Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Tritunggal ada kesatuan yang tak terselami. Bagaimanakah kita memberikan kesaksian tentang kesatuan Allah Tritunggal ini? Caranya cuma satu, yakni dengan hidup di dalam persatuan dan persaudaraan, sama seperti antara Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Sebagaimana Allah mengasihi Putra dalam kesatuan di dalam Allah Tritunggal, kita pun hendaknya mengasihi satu sama lain di dalam persatuan dan kasih persaudaraan sejati, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam komunitas kita, dan di lingkup kerja kita. Marilah berdoa, Tuhan, Bantulah aku agar mampu menghidupi kesatuan yang dicontohkan Allah Tritunggal dalam membangun relasi dengan orang-orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel